Halo semuanya bonsai berjumpa lagi dengan saya di pecinta bonsai dan kali ini saya akan membuat bonsai mame yang kedua ya setelah kemarin membuat mame dari bahan bonsai dolar kali ini saya akan membuat bonsai mame dari bahan hoki anti lokal ya jadi kalau hoki anti terdapat dua jenis ya hoki anti lokal dan juga hoki anti mikro jadi yang saya gunakan untuk membuat bonsai mame ini yaitu jenis lokal karena daunnya yang besar-besar ya Nah itu perbedaan mencolok dari kedua jenis hoki anti ini karena ada yang kalau lokal daunnya lebih besar sedangkan yang mikro itu seperti namanya daunnya lebih kecil atau lebih rapat ya dan juga bonsai atau bahan bonsai hoki anti ini memang sangat terkenal di kalangan pecinta bonsai dan perkembangannya juga cukup cepat nah ini baru saya tanam kurang lebih dua bulan dan ukurannya cukup kecil ketika saya tanam dan sekarang sudah lumayan ya lumayan sebatang rokok nah kelebihan kan atau hal yang menarik dari bonsai hoki anti ini yaitu daun berkilau ya ketika kena sinar matahari dan juga ketika perkembangannya sangat subur maka ciri-ciri dari hoki anti yang subur ini akan daunnya akan terlihat berkilau ketika kena sinar ataupun kena sinar lampu di malam hari ya jadi dan ini bonsai bonsai mame kedua yang saya buatkan video karena kemarin setelah membuat bonsai mame yang pertama tersebut cukup banyak yang suka dan kali ini saya akan membuat bonsai mame kembali tapi dengan bahan yang berbeda dan juga dengan gaya yang berbeda ini menurut saya semi keskit karena batang utamanya cukup panjang ya keatas kemudian selanjutnya ranting yang utama atau batang utama kemudian dibengkokkan ke bawah dengan cara ekstrim tapi tetap berhati-hati dalam menekuk batang-batang yang baru tersebut karena hoki anti cukup mudah patah sehingga harus berhati-hati dalam melakukan pengawatan dan juga pengarahannya oke semeton bonsai jadi ini masih proses penanaman lumut ya agar tampilannya lebih indah dan juga lebih unik karena ketika suatu bonsai diisi dengan lumut maka keindahan atau suas dalam suatu bonsai tersebut akan semakin terlihat dan juga keindahan tersebut akan semakin terasa oke jadi ini sudah semua diisi dengan lumut ya tapi di bagian pangkal dari bonsai ini saya kasih dengan isi dengan isi dengan batu ya isi dengan batu yang cukup kecil agar sesuai dengan potnya oke semeton bonsai jadi ini sudah memasuki tahap akhir ya ini sudah gerak dasarnya sudah saya tentukan kemudian sekarang masuk ke tahap perhatian atau pemotongan daun-daun yang tidak akan atau mengganggu dari penampilan bonsai ini agar terlihat lebih indah ya oke jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah mensupport channel saya dan buat teman-teman yang belum mensupport channel saya klik tombol subscribe ya karena berkat dukungan kalian saya semakin bersemangat kedepannya dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga dapat menghibur terima kasih buat yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax